Sebuah video memperlihatkan aksi tak terpuji seorang oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari fraksi Gerindra, Wahda Z. Imam. Anggota DPRD tersebut kena razia parkir liar di sebelah toko Kolombos Kampung Pisang, Sabtu, tanggal 8 Mei 2021, sore tadi. Wahda yang menggunakan mobil Alphagnopol DB1314mm tidak mengindahkan perintah petugas polantas untuk menggeser kendaraannya yang terpakir di badan jalan. Dalam video terlihat anggota DPRD itu melakukan tindakan membahayakan petugas dengan menabrak mobilnya ke arah petugas. Baju, baju, baju. Magam bahu jalan cara mau pindah. Anggota hujan-hujan tetap datang. Anggota hujan-hujan tetap beri halia parkir selalu.